Pemirsa kembali di Lans Talk dengan topik menuju pelayaran multiguna. Yang terakhir ini Pak, yang menarik juga, mungkin ditunggu-tunggu sekarang terakhirnya juga masyarakat senang traveling seperti itu. Mungkin menggunakan pesawat terbang sudah biasa, tapi kalau menggunakan kapal laut ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya. Luar biasa. Luar biasa. Saya juga sempat menggunakan kapal laut, sebenarnya menyenangkan menggunakan kapal laut itu. Pulang kampung dulu Pak. Nah ini bagaimana PT. Peli bisa memenuhi juga target dari wisata dan bagaimana PT. Peli memiliki wisata destinasi melalui kapalnya? Baik, ada beberapa program yang kita punya memang, Mbak Jagri. Jadi kita memanfaatkan existing kapal kita, trayek yang kita punya. Nah ini untuk lifestyle bisnis. Jadi ini kita target orang-orang yang memang ingin traveling ataupun yang menaik kapal itu hanya tidak untuk mencapai destinasi tadi. Tapi menikmati wisata. Menikmati yang ada di kapal wisata itu. Jadi kita punya yang sudah trayek MUM itu ke arah Kalimun Jawa. Itu ada dua kapal kita. Kapal Kalimun Jawa dan kapal Lawen. Setiap minggu ada ke sana. Dan itu mau kita paket, paketnya ada, sekalus hotel, sekalus makan, tidur di kapal. Jadi kelebihan PT. Peli ini sudah tiga. Ada akses stabilitas, itu bahwa kapal Peli ini bisa mencapai ketujuan destinasi. Ada akomodasi sudah ada. Ada atraksi. Atraksi kita sudah paketkan sekarang. Jadi itu cukup murah. Kalau memang dari Sumarang ke sana, satu setengah juta sudah bisa menikmati dua malam naik kapal sama wisata di daerah. Dan yang menariknya pengalaman hotel terapung, benar-benar. Itu belum pernah. Menginapnya di atas kapal. Yang lebih menarik lagi kalau ke arah Raja Ampat. Yang orang lihat bahwa itu mewah dan mahal di sana. Nah kalau di sana kalau nggak dapat hotel, kalau hotel kan mahal sekali. Ya apakah mau tidur di tenda atau mau di tempat homestay di rumah-rumah penduduk. Nah apakah rumah penduduk ada air panas? Nah ini juga di kapal, kalau mau tidur di kapal ada air panas, kita bisa sarapan. Nah cukup murah. Kalau dari Sorong itu, paket tiga hari, dua malam itu cuma 3,8 juta. Itu juga ke Penameo, bisa dilihat di daerah-daerah sana yang bisa bawa spot, yang bisa snoking, diving. Nah ini yang juga sangat menarik. Nah itu kita punya satu kapal yang ke arah sana. Kita juga ada kapal lagi Tanah Melau yang ke arah juga Wakatopi. Ke arah Bandar Nairah kita ada kapal yang sudah tidur, yang selalu lewat di sana. Dan kita juga pakai yang cukup murah. Kalau mau weekend, dua hari, satu malam itu cuma 1,5 juta dari Ambon, kita cukup. Jadi berangkat Jumat, pulang minggu itu ada kapal yang sudah kita sediakan di sana. Jadi sudah di mapping oleh PT Pelni ini destinasi-destinasi wisata yang memang kaitannya dengan air juga seperti itu, destinasi seperti itu ya pak ya. Dan targetnya siapa pak sebenarnya segmen ya pak? Apakah kalau kita melihat kapal ini apakah ala-ala kapal pesiar? Biasanya kalau kapal pesiar mungkin kosnya juga mahal, tapi ini cukup terjangkau seperti itu pak? Jadi memang kita targetkan untuk kelas menengah ke bawah sebetulnya. Jadi kapal Pelni itu memang dilengkapi dengan kita bisa tidur, bisa seperti budget hotel lah. Yang paling penting kita mencoba memanfaatkan kapal Pelni ini sebetulnya sudah semi-course, sebetulnya kapal penumpang yang juga bisa dimanfaatkan untuk sebagai semi-course tadi. Untuk itu kita manfaatkan yang kita punya cabin yang mungkin Mbak Cagri pernah naik kapal itu. Juga ada kelas yang murah yang deck yang sama-sama sama-sama. Nah ini juga semua destinasi yang kebetulan terlewati itu akan sangat murah. Bahkan dengan paket pun kita sudah siap, seperti contohnya ke Batam. Batam itu juga sudah ada kita paket, Batam muter-muter di sekitar sana sampai balik lagi ke pesawat sekitar 3,5 juta. Sudah kamar, sudah segala macam. Nah ada juga kita jangan lagi mau launching paket ini, kita kerjasama dengan Pelintu, dengan beberapa BUMN, paket dari Singapura ke Batam yang berlawan. Yang nanti bisa sampai ke Danutoba, itu mungkin sekarang 400 dolar. Nah ini kita coba, sudah clear. Jadi cukup banyak yang sekarang ini ada, yang di November ini beberapa sudah berjalan, ada study on board, ada muslimbang, ada beberapa yang ke depan ini. Kita juga ada GOES, ada grup yang lain yang akan ikutin di kita, ada study, ini berjalan semua. Bisa mendukung wisata minat khusus juga seperti itu pastinya ya pak? Dan kawasan ekonomi khusus juga Indonesia ini bisa tersokong juga dengan adanya kapal pesiar, kalau PT Pelni seperti itu. Kita juga segera kan ini tuh, melunching, mudah-mudahan tahun ini bisa merealisasi kita punya kapal pesiar dengan 300 pesenjol. Sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia juga, berkapal pesiar, berkrus, tapi dengan budget yang bisa ditekan seperti itu. Terakhir Pak Elvin, untuk semakin lagi melebarkan sayap dari PT Pelni, melebarkan berlayar dari PT Pelni seperti itu. Adakah diversifikasi usaha yang lain selain tadi kargo sudah dilakukan lawat tol laut seperti itu dan juga membidik wisata, destinasi wisata? Adakah lagi hal yang ingin dicapai lagi PT Pelni? Mungkin kita perlu, Mbak Cagri perlu tahu bahwa bisnis kita memang ada lima portfolio tadi, passenger, logistik tadi barang tadi. Nah logistik ini kita support ada anak perusahaan kita yang dipergerak di bidang itu, penguat, forwarding, dan trading ada di situ semua. Jadi nyambung. Kita juga ada wisata, wisata kita nanti kita juga, kita punya perusahaan services dan permakanan di situ. Kita juga melakukan ada beberapa services yaitu kita juga punya apa namanya, passenger tadi yang kembali lagi masih ada, terus satu lagi services tadi. Jadi ada lima services, passenger, wisata, parut, terus juga ada penumpang. Nah kita punya tiga anak perusahaan yang mendukung kita, yang dua sesuai dengan line business kita. Yang satu kita bilang memang dari dulu kita punya rumah sakit, namunnya 100 tahun ini nanti tahun depan, umur 100 tahun cukup bagus rumah sakit PT Pelni. Dan ini kita targetan tahun depan juga harus IPU, karena ini kita membangun sembilan lantai untuk kegiatan CUP rumah sakit yang memang benar-benar merial rumah sakit PT Pelni. Terima kasih Pak Alvin, semoga ini semakin berlayar, menyatukan pulau-pulau lagi di Indonesia, dan kita juga bisa menikmati tadi juga Pakat Wisatanya, biar bisa lebih mengenal lagi tentang wisata Indonesia lawat laut ya. Terima kasih Pak Alvin setelah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Alvin.